Sedara anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PD Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengkritik polemik soal perbaikan Jakarta International Stadium atau JIS yang mengusulkan untuk membentuk pansus. Gilbert Simanjuntak mengkritik usulan memperbaiki Jakarta International Stadium atau JIS jangan dihalangi apalagi demi keselamatan jiwa masyarakat yang ingin menonton di stadion ini nantinya. Gilbert juga mendukung jika DPRD DKI Jakarta membentuk pansus soal polemik perbaikan JIS dengan melibatkan aparat penegak hukum, KPK, BPK, serta Kejaksaan Agung untuk memantau aliran dana perbaikan JIS yang cukup besar. Sekarang yang membela apakah mau bertanggung jawab yang mengatakan bahwa tidak perlu pansus? Apakah mereka mau bertanggung jawab dengan kualitas karena selama ini mereka yang membela waktu kita mengatakan ini mesti diperbaiki. Saya kira apapun yang terjadi, JIS ini mesti diperbaiki, jangan kemudian terlalu banyak mempersoalkan yang tidak-tidaklah. Kecuali mau bertanggung jawab atas kematian orang lain atau korban kecelakaan yang lain. Bahwa JIS ini kemudian diperlukan, betul sangat diperlukan. Perlu diperbaiki, betul. Masalah dana dari mana kita tidak persoalkan. Tapi yang jelas DKI tidak akan mampu untuk saat ini menyelesaikan persoalan yang ditinggalkan oleh gubernur yang lalu. Sementara anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, Taufik Zulkifli menyebutkan, saat ini Jakpro belum tahu apa yang dipermasalahkan oleh Buruhapol. Hal ini karena Buruhapol belum memberikan surat resmi kepada Jakpro. Perusahaan jasa desain rekayasa dan konsultasi dari Inggris Buruhapol membantah terlibat dalam tahap desain hingga pembangunan Jakarta International Stadium. Ya, jadi tadi ya pertama surat itu tidak jelas. Ini kan masalah-masalah teknis sebenarnya. Kalau dikatakan bahwa ini tidak sesuai dan itu harus diganti dan seterusnya. Itu jadi harusnya secara teknis dilaporkan kepada yang meminta jasa konsultasi. Yaitu Jakon atau kemudian Jakpro. Tapi ini tidak ada. Saya minta supaya Jakpro, oke kalau gitu silahkan buat surat ya pertanyaannya sebenarnya apa yang dipermasalahkan. Nah mereka agak merabah-rabah. Mereka bilang memang kalau ini, kalau rekomendasi dari Buruhapol antara lain adalah bagaimana membuat sebuah stadion itu inklusif. Merabah-rabah artinya apa sih yang dimasalahkan oleh Buruhapol itu apa gitu ya. PSSI saya sendiri menjamin bahwa kita ingin melakukan hal-hal perbaikan sepak bola tidak dalam konteks ya politik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjamin perbaikan sepak bola tanah air tidak dalam konteks politik. Ya, pernyataan ini menanggapi polemik renovasi Jakarta International Stadium atau JIS. Erick menegaskan perbaikan JIS untuk kepentingan bangsa Indonesia dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menyelenggarakan event skala dunia. Ya, bersatu dan menunjukkan kepada dunia kita bisa gitu. Jangan gagal terus. Nah, saya berharap ini perdebatan yang tidak, apa ya, tidak bermanfaat. Ya, dan kita di sini PSSI saya sendiri menjamin ya, bahwa kita ingin melakukan hal-hal perbaikan sepak bola tidak dalam konteks ya politik. Ini benar-benar niat baik bersama-sama kita ingin memperbaikin. Pasca adanya rencana penggunaan JIS sebagai salah satu venue Piala Dunia U17, polemik pun bermunculan. Soal kelayakan JIS untuk event internasional ini. Yang terbaru adalah soal arsitektur dari JIS. Perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi dari Inggris, Guru Hapol Pembanta, terlibat dalam tahap desain hingga pembangunan Jakarta International Stadium. Dalam keterangan tertulis kemarin, Guru Hapol menyatakan, Guru Hapol tidak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini. Lebih lanjut, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian. Guru Hapol menyebut, Jakarta Konsultindo pada tahun 2018 pernah meminta mereka membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi. Namun Guru Hapol menegaskan, Jakarta Konsultindo menunjuk pihak lain untuk mendesain JIS. Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Guru Hapol. Temuan ini telah disampaikan oleh Guru Hapol dalam surat terpisah. Sebelumnya, FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Enam stadion pun ditunjuk jadi kandidat venue. Stadion JIS kemudian muncul sebagai kandidat lain karena pada saat bersamaan, stadion utama Glora Bung Karno digunakan sebagai lokasi konser Coldplay.